Aduh, masih jam segini, kepagian banget ya nyampe kantor, enaknya ngapain dulu ya? Gak apa-apa deh, pagi-pagi berkah, semoga sih hari ini ada hasil. Lagi pula kan sekarang customer dari Youtube banyak banget, suka tiba-tiba dateng, pagi-pagi, siang-siang, jadi coba deh biar ada hasil juga. Sekali buat video aja apa ya? Yaudah deh aku coba tanya Kohendra dulu. Oke, udah W.A. Kohendra. Aduh, anak-anak belum pada dateng lagi, mana gue dateng pagi. Wah, pas banget nih, siang-siang whatsapp. Gue suruh dateng aja deh, mumpung ada dua mobil nih, bisa review dari pagi. Ini misalnya, jam segini, dua jam lagi baru dateng, baru ada teknis. Udah bener sih, nge-review aja deh. Wah, pas banget nih, Kohendra ngajakin buat video, tapi lama banget nih, kayaknya nunggu Kohendra siap-siap, tiktokan dulu ah. Hmm, tiktokan apa ya? Oh, iya yang lagi hit sekarang, makarena. Oke, tapi kameranya yang mana ya? Oh, ini dia, oke. Nah, pas banget nih, kamu dateng pagi banget. Iya, Koh, biasa menjemput rejek kita harus pagi-pagi. Iya, sama, saya juga tadi pas bangun tadi, ayam berkok-koknya terlalu kenceng banget, jadi saya udah gak bisa tidur lagi. Oke. Makanya langsung dateng ke kantor, pas dateng, eh kamu tiba-tiba whatsapp. Iya, karena bingung kok, pagihan ngapain kan, enaknya. Eh, kok kok ngajak buat video? Betul, dan saya juga kepikiran, kita baru masuk 2 unit terbaru ya, ada Fortuner sama Pajero, kita kantor aja langsung, yuk. Nah, udah saya siapin tuh, Gih, di sebelah sini. Tuh, rapi gak? Rapi dong. Tempat, misalnya saya belum dateng, dan kebetulan kamu ada, jadi langsung aja deh, kita berdatun tasnya mobilnya, gitu. Kita beri salam dulu ya, ke pemirsa Kinggeri Channel. Halo, pemirsa Kinggeri Channel. Welcome back again, tuh. Kinggeri Channel. Nah, di kesempatan kali ini, di pagi hari yang sangat cerah ini, kita berdua akan mereview new stock yang ada di Kinggeri Tentunya. Betul. Dan? Stock yang paling keren, stock yang paling gagah, yang paling banyak dicari, Pajero Dakar, Rockford, dan? Dan Fortuner VRZ PRD tahun 2020. Oke. Nah, kan? Sebagus apa unitnya, sekeren apa unitnya, dan harganya semurah apa, stay tune di Kinggeri Channel. Dan? 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 Jangan lupa untuk tetap share video kita. Dukung terus Kinggeri, agar menjadi channel yang bermanfaat, khususnya bagi Anda yang mencari mobil bekas berkualitas, carinya di mana? Di Kinggeri Tentunya. Dan yang pasti, Kinggeri nggak pernah berhenti. Untuk apa? Untuk memberikan informasi terbaik tentang unit-unit terbaik yang ada di Kinggeri. Betul. Menyajikan konten-konten yang? Menghibur. Dan bermanfaat, betul khususnya. Oke deh, tanpa berlama-lama, ya saya dengar tahu bulat-tahu bulat, lapar jadinya. Ya? Apalagi masih pagi begini ya. Iya, betul. Bagaimana kalau kita inginkan para pemirsa? Apa tuh? Untuk share. Share semacamnya-sacamnya. Agar yang sedang mencari mobil bekas berkualitas hanya ada di Kinggeri. Dan? Dan? Tunggu, 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 tunggu. Buruan telepon Nanggia. Karena biasanya abis di review, langsung ludus terjual. Like, comment, dan subscribe. Youtube channel kita di Kinggeri Channel. Oke, semuanya langsung aja kita tunjukin disini kita punya tadaaaah. Toyota Fortuner VRJet TRD tahun 2020, tangan pertama dari baru. Kilometer 12 ribu dan pajaknya panjang bulan 5, 2022. Betul, pasti rekod Toyota ya. Dan pelatnya genap, pajak per tahunnya kurang lebih 9 juta rupiah. 8, 9 ya, oke. Ya, kurang lebih lah gitu loh ya. Dan ini mobil full original, belum pernah di-set ulang. Dan ini adalah varian yang paling tertinggi dari Fortuner. Ya, sudah ada kick sensor juga ya. Oke, kita mulai bedah. Oke. Bagian depannya sudah nuansa black. Ini model terbaru ya. Yang nomor 2-nya, nomor 1-nya ada lagi yang terbaru ya. Iya. Yang 2021, ini dibawahnya 2021 berarti ya. Iya, ini pas pertama kali kick sensor kan. Karena banyak sekali perubahan-perubahan ya. 2019-2020 beda lagi. Betul. Gitu loh, oke. Di bagian depan sudah nuansa hitam. Iya, kalau yang TRD pasti grillnya bukan grill yang krum. Tapi dia dikasih warna black kayak gini. Dengan tulisan Fortuner di sini dan TRD di sini. Dan juga untuk lampunya yang sangat gahar ya. Jadi kalau misalkan kita di jalan-jalan nih, mobil kita di depan. Fortuner di belakang ya pasti lampunya tuh aduh keren banget. Langsung mencolok, wah itu Fortun di belakang gitu kan. Ada. Gagah-gahnya auranya tuh dapet gitu loh. Spotlightnya ya di sini ya. Ada spotlight dan dia sudah LED. Projek to. Dan juga ada fog lamp. Sudah ada penutup body kitnya juga di bagian depan. Karena dia TRD ya. Iya. Dan inilah moncong depannya Fortuner. Gagah dan galak. Gak kalah dengan Pajero Rockport tahun 2018 yang kita punya juga. Jadi di King Gallery selain ada TRD 2020, kita punya apa Gigi? Punya Pajero Dakar Rockport Fosgate tahun 2018 warna hitam. Warna hitam ya. Nah mungkin. Iya silahkan. Mungkin kalau misalkan kalian mau tahu reviewnya seperti apa, kalau yang Fosgate itu udah anggi reviewnya di video sebelumnya boleh kalian lihat. Jadi kita reminder saja bahwa kita punya dua ya. Iya jadi kan memang biasanya kalau Fortuner itu dibandinginnya, disandinginnya sama Pajero. Betul. Iya kan, padahal mereka punya kelebihan masing-masing. Jadi ya kalau yang nonton, ah saya sukanya Pajero, kita punya. Punya. Yang nonton sukanya VRJet, langsung diboyong gitu aja deh. Yuk kita ke bodi sampingnya sebelah sini yuk. Oke. Inilah bodi sampingnya. Betul. Masih mulus banget karena memang belum pernah cat ulang yang Gia. Iya masih full original untuk capnya. Dan yang paling anggih seneng dari yang varian TRD adalah bagian veloknya sendiri. Betul. Veloknya dia full black dengan lambang TRD-nya. Dan ini veloknya juga, ebannya juga masih tebal ya. Masih bunganya, eh bunga kembangnya masih ada banyak. Masih bebulu udah ya. Iya. Gitu lah. Nah gitu ya. Iya. Buay. Iya. Dan sudah ada yang namanya talang air dan juga... Roof rack. Roof rack. Dan di bagian bawah sudah ada... Full footstep. Footstep ya. Pokoknya buat orang tua naiknya gampang. Iya. Pegang pintu sudah krum. Betul. Iya. Sini juga lapis krum semua. Ini krum. Dan yang bikin nambah gahar dan maconya untuk bagian spionnya, dia beda dengan warna bodi. Dia full black dan juga ada spion sen dan juga sudah recreatable. Pasti recreatable. Dan untuk pintunya juga dia sudah ada yang elektrik kuncinya. Betul. Tinggal dipencet, dia langsung otomatis kuncinya. Sudah smart entry. Dan barcode waktu belinya aja belum copot tinggi ya? Iya, betul. Karena memang kelimpator baru Rp12.000. Rp12.000 dari itu asli. Betul. Di bagian belakang yuk. Oke. Nah, untuk bagian penampakan belakangnya langsung kita review. Iya. Di sini dia sudah ada spoiler dengan stop lamp. Dan juga ada wiper belakang dengan list krum. Betul. Dan juga di sini lambang emblem Fortuner. Dan sudah ada rear parking kamera tentunya. Tambah dengan parking sensor ada 5 titik ya? 4 titik. 5 titik. 3, 4 ya? 4 titik. Enggak, 5 kok. 4 titik. 4 titik. 5 titik. Enggak, 5 kok. 5 titik. 3 di tengah. 2, 3, 4, 5 ya? Iya. Oke, 5 titik. Dan bandisarab di bagian bawah ya? Iya. Oke, kita coba buka ya. Bukanya juga nih, ini bisa dari kunci, bisa dipencet atau enggak di sensor. Dan itu kelebihannya VRZ ya? Iya. Dia sudah power back door. Iya. Yang enggak ada mungkin di Pajero. 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 Tuh. Nah. Kalau barangnya sedikit, ya tinggal dinaikin satu ya? Betul. Flexible-nya aja deh. Iya, kalau kalian buat naruh barang yang lebih banyak, kalian tinggal angkat kursinya. Tapi kalau kalian punya muatan banyak, yaitu orang banyak, kalian turunin kursinya. Betul. Sejak kemunculannya, memang Fortuner ini mobil SUV gagah, tinggi banget ya? Betul. Lahirnya tahun berapa, Ngi? Ini lahir tahun berapa ya, kok? 2005. 2005? Saya masih ingat betul, masih varian bensin waktu itu yang luar. Nanti kameramen atau editor bisa kasih lihat pemirsa. Untuk bernostalgia untuk yang tahun 2000, bentuknya seperti apa. Berarti masih belum terlalu tua ya, Fortuner itu ya? Iya, betul. Lebih terdahulunya, Pajero? Pajero, duluan ini ya, duluan Fortuner ya. Oh, oke. Setelah saya duluan Fortuner, baru Pajero muncul. Enggak lama, setahu saya. Ya, tolong diralap kalau memang salah. Bits. Gitu ya. Oke. Baru tahun 2008-nya, 2009, muncul varian diesel-nya. Karena mungkin Pajero lahir ya, lahirnya tahun 2009. Kalau tidak salah, Pajero lahirnya tahun 2009. 2008 belum ada sih, Pajero. 2009, 2010, 2011, dan sampai hari ini Pajero masih ada. Makanya Fortuner langsung mengeluarkan varian untuk diesel-nya. Menyaingi dari Pajero Sport. Tapi kalau saya pribadi, saya sukanya Fortuner. Kalau Anggi? Anggi sukanya Pajero. Pajero, terbalik. Saya sukanya Pajero, kamu sukanya Fortuner. Settingannya begitu tadi ya, kita ya. Iya, tapi kayaknya itu sudah lebih Fortuner, kan aku bingung. Tapi kalau Durrani saya, saya lebih sukanya Fortuner. Anggi enggak tahu sukanya apa. Anggi sukanya juga Fortuner. Kalau Fortuner kayaknya uniseg ya. Dia bisa semua gitu, lebih enak gitu loh. Karena kalau selera itu balik lagi hati masing-masing ya. Oke, kita bisa lihat dari bagian belakang sendiri. Cukup manis ya, Anggi ya. Manis belakangnya. Elektrical semua juga berfungsi ya. Elektricalnya berfungsi dengan baik. Dan ini sambungannya pun juga manis banget. Dan bagian untuk key sensornya sebelah sini. Iya. Jadi kalau di Rabah-Rabah ini ada kayak bentolan begini nih. Itu buat sekali begini. Dia akan suka. Betul. Oke. Itulah pemirsa untuk bagian eksterior sekilas. Kita akan intipin ke bagian interior. Interiornya. Yuk. Oke. Kita sudah berada di dalam interior dari Fortuner ini. Iya, Cet. TRD 2020 ini. Betul. Persien-persien seperti biasa. Sportinya, mewanya, luxurinya. Dapet, Anggi ya. Dapet semua. Apalagi sudah dilengkapi dengan full kulit semua ya. Betul banget. Dari bagian dashboard, door trim, sampai ke joknya. Betul. Dan yang paling pasti, kondisi interior dari mobil ini cukup terawat. Bau barunya kental banget. Iya, betul. Tidak ada bawa rokok. Iya. Dan semua tidak ada yang sobek-sobek. Semua masih rapi dan berfungsi dengan baik. Semua tombol-tombol, Anggi ya. Betul. Itu yang paling kita menggambarkan kepada para pemirsa. Iya. Buat pembahan referensi Anda. Yang sedang cari TRZ 2020 dengan kondisi sempurna. Kita mulai di bagian depannya yuk. Sudah double air packing ya. Iya. Dan di bagian sini sudah ada yang namanya puzzle box atas bawah. Betul. Oke. Dan untuk AC-nya ada 4 itu ya. 4 lopak. Dengan di sini sudah ada jamnya. Iya, dengan hazard. Hazard di tengah. Dan untuk audio di sini. Head unitnya sudah lebih besar. Dan sudah bisa sambung bluetooth. Bluetooth betul. Nyambung di sini ya. Dan ke TV. Nah ini juga kelebihannya. Yang tidak ada di Fortuner juga. Tapi perbedaannya dengan yang Fortuner. Ini ada Pajero ya. Eh, Fortuner ya Pajero. Tapi perbedaannya dengan Pajero. Pajero punya sunroof. Dan Fortuner sampai varian tertinggi pun dia tidak punya sunroof. Itu saja. Ya, untuk AC masih digital. Masih. Sudah. Dan sini ada power outlet. Power outlet. Dan dia kayak akan cup holder. Iya. Dari kiri situ ada. Iya. Tengah ada. Sini ada. Sampai belakang pun juga ada ya. Ini namanya handphone holder ya. Handphone holder. Ini cup holder-nya di sini nih. Betul. Iya. Jadi kayak akan cup holder. Enak banget. Betul. Sudah lapis kulit dengan. Iya. Dan masih rapi banget ya. Sudah ada yang namanya control audio dan push control ini ya. Iya. Dan. Apa? Apa tuh? Iya. Dan. Iya. Lupa kok. Terusin aja kok. Hahaha. Iya. Dan ya mungkin lagi mau bilang. Iya. Eko mode. Dan juga power mode. Iya. Iya. Eko. Eko itu yang videoin pemirsa. Eko mode dan power mode. Dan ditambah. Untuk persen dari sini ada. Ada parking, mundur, netral, driver, and triptonic ya. Iya. Dia udah triptonic. Untuk hand remnya sendiri. Jadi masih analog ya. Dan pas lo bokeh sendiri lumayan. Iya. Buat nyimpen duit. Betul. Kalau atas juga di sini sudah ada. Jadi bener-bener ini fiturnya sih lengkap banget. Dia membuat apa namanya penumpangnya semuanya mengendari nyaman. Dan kok handra ini kelihatan banget ya. Apa sih si mobilnya tuh terawat banget. Dari pelafon aja dia masih rapi. Nggak kotor. Nggak ada bercak-bercak. Nggak ada bulu-bulu gitu. Terus tirnya juga dia masih rapi juga sama. Dan joknya juga dia nggak ada apa namanya tuh layu ya untuk bagian si supirnya. Betul. Nggak ada sobek-sobek. Iya. Sobek-sobek juga. Sensor pun juga bisa diaktifkan bisa ngangi. Iya. Biar nggak berisik gitu ya. Biar nggak berisik gitu ya. Iya. Biar nggak berisik gitu ya. Gitu loh. Di sini tombol-tombol apa saklarnya semua. Dan ini recredibannya masih berfungsi juga. Iya. Baik. Lipat tutupnya. Betul. Oke. Oke kan? Untuk tulisannya sama jumbung duernya dapat. Lepas ini nggak dapat. Betul. Jadi dapat konsultasnya cukup oke. Dan di sini buat taruh kacamata. Ini lah kurang lebih dari interior VRZ VRZ 2020. Betul. Dan memang kita yang ditambahkan adalah kondisi interiornya masih salah terawat. Exterior juga belum cek tulang dan masih full original. Betul. Tambah juga mobil dijamin nih ya. Iya dong dijamin pastinya. Tidak pernah bekas tabrak. Tidak bekas banjir. Bekas banjir. Atau belum pernah cek tulang. Iya. Metinan mesinnya panggi. Tidak pernah jemuk atau mengarah ke jemuk. Kilometer asli. Betul. Dan surat-suratnya asli bukan duplikat. Betul. Dan yang pasti service record itu Lyon. Iya. Itu yang paling penting. Iya betul-betul. Lagi dan lagi kita mencoba selalu menyanyikan mobil-mobil perkuatan buat para pemilsa. Agar apa lagi? Agar kalian semua tidak salah pilih mobil. Selama belinya di King Galeri. Selain ini kita akan bahas sedikit tentang mesinnya. Iya. Dan juga terakhir harganya ya. Iya betul. Saya tun di King Galeri channel. Okay. Kita sudah berada di depan mesinnya. Bukan dalam mesinnya. Betul. Jangan salah ngomong. Kalau tidak panas. Iya. Dan nih kan kebetulan Fortuner ini berbahan bakar diesel. Tapi kalian bisa lihat sendiri mesinnya aja sangat terawat. Iya. Lih dengar nih. Masih halus. Masih halus. Dan semua cacat dan pabrikanya masih ada semua. Dan gak ada yang remas. Gak ada yang dibongkar-bongkar lagi ya. Bautnya masih original semua. Bisa disorot kamera men nanti ya. Dan yang pasti mobil ini record Toyota. Pastinya dong. Dan ini informasi buat kalian semua juga ya. Karena yang kita punya ini. CRZ diesel. Jadi dia berkapasitas mesin 2400 cc. Oke. Gitu. Satu banding berapa enggak? Satu banding tujuh. Woi. Oh satu banding sepuluh. Satu banding sembilan sepuluh dalam bahasa. Luarang katanya satu banding empat belas. Kirit banget. Kirit banget. Karena dia udah diesel. Karena saya berbadi juga pake ini. Kirit banget. Isi 250 ribu, 200 ribu. Itu bisa satu minggu. Bahkan bisa sampai saat selanjutnya. Wow. Oh iya. Kok termasuk kalau Fortuner itu termasuk perawatannya susah gak sih? Murah banget. Murah ya? Murah sekali. Dan pura jualnya bagus banget. Betul. Dan kalau misal yang sedang menimbang nih mengambil Bordner Verdi, gak salah. Ambil-mobil ini kuas pake, pura jual kuat pokoknya. Betul. Dan habis perawatan. Iya. Apalagi nih Fortuner sekarang lagi rame banget. Dan lagi turun harga ya. Betul. Dan saya pribadi-pemcinta pake VRC. Jadi betul-betul, ya udahlah diambil deh. Rekomen banget. Kami balik lagi selera. Kalau mau Pajero, sebelah kita ada. Gitu. Ada lagi yang mau sampe kaki? Cukup deh. Kayaknya ini udah part-part waktu-waktu yang sangat-sangat kalian tunggu-tunggu. Okay. Fortuner ini berapa? Pajero ini berapa? Pajero ini berapa? Pajero ini berapa? Pajero ini berapa? kaget ya, kaget jangan lagi takut kejepit nah disetting-setting gitu ya gimana, gimana? iya, udah jadi intinya sekarang mungkin ya ini salah saat yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa harganya nih, Fortuner nya emang berapa sih sekarang angki gitu Fortuner VRJet VRJet tahun 2020 dengan kelima bulan Rp 1.000.00 pajak bulan Rp 5.00.00 2022 pastinya, tangan pertama di baru dan rekod tanya tadi, padahal harga berapa? dibandul dengan harga kredit sekarang gak nyampe Rp 500.000.00 cuma Rp 479.000.000.000 aja kredit buset, Rp 479.000.000.000 kredit mau pulang corner VRJet di hari tahun 2020 mau tau kese, telepon angki yang pasti kalo habis di review, langsung terjual terjual, terjual, sold out, dan sold out dan untuk mendapatkan rivalitas seperti ini lagi, butuh waktu pemirsa dari buruan, bagi anda yang sedang cari VRJet datang langsung di hari, kalo gak sempat datang kita yang ke rumah anda, betul gak? waduh, agas banget ya nah, kok gak kedengeran banget ya ini suaranya ya kalo ditutup ya kita ke sebelah sini yuk nah, kalo tadi yang gak suka Fortuner kita punya Pajero dan ini yang limited edition betul, gak tau-tau kita punya yang Rock Rockford Foscape anda tonton di bawah, ada review nya dari angkiya ya itu lengkap, super komplit dan harganya kali ini kita akan banderol murah ya nah ini juga, jadi kalo kalian punya budget di bawah Rp 500.000.000.000.000 podo pilih aja mau Fortun atau Pajero kalian bisa dapatin mobil super gaga dan ini adalah mobil andalanya dari Mitsubishi dan juga Toyota tentunya Yang lagi rame banget yang kita punya ini kita ulang ya Pajero Rockford 2018 tanggung pertama di baru yılan trah 60.000.000.000.000.000. An hiện någotnya gajil dengan pajak per tahun 1.900.000.000.000.000. di banderol harga berapa? ini di banderol dengan harga kredit Rp465.000.000.000.000.000.000. place toll ada Rockford, udah turun harga tuh ya kalau nonton video yang di bawah harganya masih di atas tuh turun harga buat para pemirsa yang lagi bingung sakit gigi, mikir mau ngambil Fortun atau Pajero, jangan galau selama belia di King Gallery, keduanya unitnya bagus-bagus semua mana hanya di King Gallery, yang berani menjamin mesin dan metiknya selama 1 tahun dijamin di atas koksurnya King Gallery sendiri betul, jadi tambah banyak bahasa basi, tambah banyak yang namanya berlibet-libet kita tanggung jawab pemirsa, yang kedua yang pasti sudah lulus inspeksi dari otospektor yang ketiga, boleh cek ke bankai resmi, gak sesuai uang balik full 100% tanpa potongan sedikit dan bagi anda yang gak punya waktu, kita bisa datang ke rumah dapat kevalitas, so unit free ya, betul gak? iya free dan bagi anda yang bayarnya, mau cash bisa, mau kredit bisa, mau tukar tambah bisa pokoknya segala macam gak ya, kita landainin deh ya pokoknya beli di King Gallery itu sangat fleksibel fleksibel, cepet, pokoknya gak pake ribet cuma dimana? di King Gallery buruan dateng, alamat kita dimana? nah buat kalian yang belum tau King Gallery itu dimana kita di Jakarta Pusat, yaitu di Pasar Mobil Kemayoran Blok Y6, Y7, Z12, Z15, X6 dan X11 masuknya dari pintu 8, disitulah markasnya King Gallery kita buka dari jam setengah 9 sampai jam 5 sore betul kalau mau di luar jam itu, telepon aja Anggi betul Anggi dateng 24 jam betul gak? kalau masih? bangun kalau masih seger iya oke, itu aja, ada yang mau sampai lagi? cukup deh, pokoknya intinya buruan dateng ke King Gallery sekarang juga sebelum unitnya sold out ke duluan orang betul banget ya, lagi dan lagi biasanya kalau bisa review saya ingetin nih kita ingetin pasti langsung terjual jadi buruan baru nonton langsung telepon Anggi mau disamperin, dijabanin pokoknya deh selagi anda serius kita samperin ya, kita aja kali ya demikian review dari kita demikian konten untuk hari ini demikian cerita hari ini demikian untuk mobil hari ini iya ngomong dong, Gi iya iya kita sudahi mohon maaf iya ya garing-garing dingit gak apa-apa enak karena kita emang receh orangnya biar merinding-merinding dingit walaupun gak ada horornya gitu kalau mungkin liat kita aja horor ya garing gitu ya ha garing gari hahaha hahaha oke 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 ngomong sendiri ketawa sendiri hahaha oke deh buat sekalian semua terima kasih yang masih tetap stay tune sampai akhir video dan karena memang saya selalu bahagia kalau ada di kamera lagi iya karena penyapa Mirza Kinggary channel itu indah banget ya dan terima kasih juga buat dukungannya subscribe ke Kinggary makin nambah terus ya dan kita makin semangat Mirza buat konten yang kreatif ada semua oke deh sekian dari kami berdua sekali lagi mohon maaf apabila salah salah kata nantikan konten-konten kami selanjutnya dan dukung terus Kinggary agar menjadi channel yang bermanfaat khususnya bagi anda yang sedang mencari mobil bekas berkualitas hanya ada di Kinggallery jangan lupa antar tetap share video kita sebanyak-banyaknya agar senang mencari mobil bekas berkualitas hanya ada di Kinggary diulang lagi karena biasanya kualitas begitu oke saya suka iseng memang ya like, komen, dan subscribe youtube channel kita di Kinggallery channel terima kasih terima kasih